Halo sahabat Kartika Podcast, hari ini bakal beda banget nih dan pastinya spesial Karena tamu yang kita undang hari ini adalah kebanggaannya TNI Angkatan Darat Karena memiliki segudang prestasi, tentu udah ada di hadapan saya dengan Letu Infantri Agus Prayogo, betul? Betul sekali Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Apa kabar mbak? Alhamdulillah baik, tumben saya ditanya Biasanya kan kita cuma nanya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, khasnya gak ditanya gitu Nah, ini saya panggilnya enaknya Mas, Bang atau Pak? Biar enak ngobrolnya Berhubung saya orang Jawa, mungkin bisa panggil Mas Agus aja Karena memang di luar juga saya lebih terkenal dengan nama Mas Agus Oh gitu, orang Jawa, Jawa mana? Jawa Tengah, tepatnya Kota Magelang Kota Magelang, asli Magelang? Sebenarnya bukan asli Magelang, saya lahir di Bogor, cuma dari kecil tinggal di Magelang Oh gitu, dari kecil tinggal di Magelang, tapi lahir di Bogor Mas Agus, ini kan Mas Agus adalah pelari jarak jauh Betul Dan kita tentu undang ke sini, kita mau tahu perjalanannya Mas Agus Flashback di tahun 1995, saya tinggal atau ikut nenek di Kota Magelang Kebetulan di kampung itu, waktu itu saya kelas 5 SD nih Kelas 5 SD itu, ya tahu sendiri kan, temennya banyak, mainannya itu musiman Musiman Jadi ketika musim main klereng, kita main klereng Ketika musim main bola, kita main bola Musim main layangan, kita ikut main layangan Nah, waktu itu kebetulan di kampung saya ada klub lari Dan kita lagi sama-sama senang lagi musimnya, yuk ikutan ini yuk, klub lari, olahraga Jadi musim lari Musim ikut lari nih anak-anak sepantaran saya, kelas 5 SD Dan kebetulan di SD saya sedang persiapan untuk seleksi porseni tingkat SD Sekota Magelang Oh gitu, porseni itu apa panjangannya? Porseni itu adalah pekan olahraga sekolah seluruh Indonesia Tapi ini baru tingkat Magelang Dan tingkatannya nanti dari Magelang baru ke Jawa Tengah Jawa Tengah baru ke Nasional Nah ini baru masih tingkat Kota Magelang kan Akhirnya kita latihan lari buat persiapan porseni tingkat SD Setelah itu, saya dan beberapa teman saya yang rutin latihan musiman itu Mewakili sekolah untuk porseni tingkat SD Sekota Magelang Dari situ saya pertama kali ikut lomba Ikut lomba, saya masih ingat sekali start dan finish di alun-alun Kota Magelang Kurang lebih jaraknya antara 3 sampai 5 kilo, saya lupa Dan saya lari barefoot tanpa menggunakan sepatu Tanpa menggunakan alas kaki, waktu itu Dan Alhamdulillah saya juara satu Juara satu? Teman-teman yang lain tapi nyeker juga gitu? Karena waktu itu saya nggak punya sepatu buat lari gitu Karena sepatu sekolah saya itu bukan sepatu lari Oh gitu Lari itu kan ada sepatu khusus Tapi justru malah lebih kenceng daripada yang lain ya? Ya dan waktu itu ya lari kan belum memasyarakat seperti sekarang Akhirnya ya kita kan kesulitan mencari sepatu lari yang benar-benar buat lari Akhirnya barefoot, nggak pakai sepatu Setelah juara satu itu mungkin dari pihak sekolah atau panitia Lihat oh Mas Agus punya bakat ya apa gimana? Nah itu yang saya bilang lingkungan berpengaruh Ketika saya sudah juara, juara porseni tingkat SD saya pulang Biasa SD diupacarakan, maju ke depan, pegang piala gitu kan Guru olahraga saya bilang Menurut Bapak kamu punya bakat menjadi atlet Tekunin aja sekarang yang apa udah kamu jalanin Nah saran dari guru olahraga itu saya untuk tekun belatih saya lanjutkan Teman-teman saya yang lain udah pada putus asa dan Nggak ada yang latihan lagi Tinggal saya aja Oh gitu, berarti ada dorongan dari guru olahraga Dari guru olahraga dan juga keluarga Nah setelah dibilang kamu ada bakat, kamu harus lanjutkan Nah terus Mas Agus ngapain tuh? Apa nyari tahu tentang dunia lari itu tingkatannya kemana? Latihan di mana atau gimana? Nah kalau itu belum, belum Jadi saya masih tetap lanjut latihan Kelas 5 SD, kelas 6 SD, lulus SD pindah SMP Kelas 1, kelas 2, saya masih latihan Di SMP pun saya juga berprestasi di bidang lari Saya membawa nama sekolah saya di tingkat-tingkat kejuaraan Kota Magelang Dan akhirnya waktu kelas 2 SMP nih Saya mulai ibaratnya kalau sekarang kan searching Di Google atau Googling gitu kan Saya nyari informasi tentang atlet lari Terus tentang klub-klub lari Ternyata waktu saya SMP itu ada klub lari yang sering atau banyak menelurkan atlet-atletnya Yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional Yaitu di salah tiga Terus untuk kelanjutan sekolahnya atau gimana? Di sana kan asrama ya soalnya? Jadi kalau sekolah asal saya SMP Negeri 6 Magelang waktu itu ya Memang agak sedikit kalau bahasa Jawanya itu menggondeli gitu Tidak melepas saat saya mau pindah ke salah tiga Karena saya salah satu atlet yang Sorry, salah satu siswa yang berprestasi di bidang olahraga waktu itu Tapi saya jelaskan bahwasannya kalau saya istilahnya sudah memutuskan untuk menjadi Ingin menjadi atlet waktu saat itu Jadi menomberduakan pendidikan Sehingga saya memutuskan harus pindah ke salah tiga Demi karir saya di dunia atletik Akhirnya sekolah bisa memahamin Dan saya dikasih izin untuk pindah sekolah Nah pas pindah di salah tiga itu Gimana tuh? Apa sekolahnya juga mendukung seperti sekolah sebelumnya? Karena kan ada sekolah negeri mungkin yang dia punya disiplin Waktu yang kalau misalnya mungkin ada yang bisa mentolerin Ada yang enggak Pindah ke salah tiga saya masuk SMP Negeri 9 Waktu itu ya Kemudian karena saya memutuskan jauh-jauh dari Magelang pindah ke salah tiga ini Kan pengen fokus di bidang olahraga Khususnya lari jarak jauh Akhirnya saya fokus latihan Fokus latihan Ya sekolah tuh ala kadarnya Sekolah ala kadarnya dalam artian gini Saya sekolah di sekolah negeri kan Itu kan ketat ya Masuk harus jam 7 Terus lewat dari jam 7 itu gerbang itu udah ditutup Sehingga kalau siswa-siswa atau murid yang telat masuk itu harus masuk melalui ruang guru Nah itu kan buat saya kan kayak Aduh ngeri banget sih tiap hari harus masuk lewat situ Dan akhirnya saya daripada sekolah akhirnya saya sering bolos Jadi pagi latihan Jamnya berangkat sekolah Saya udah kesiangan kan selesai latihan Saya sampai depan gerbang udah tutup Daripada masuk lewat kantor atau ruangan guru Saya belok Jadi bolos Saya sering bolos Berapa lama itu bolos? Saya gak inget berapa lama Tapi yang pasti gara-gara bolos itu Saya sempat hampir dikeluarin dari sekolah Oh gitu Itu gurunya datang atau emang dihubungin nih pelatih? Wali kelasnya nyariin Datang ke tempat saya berlatih Ke klub saya Dan ketemu dengan pelatih Pelatih saya ketawa Saya dipanggil ketawa Dia nanya Leh jadi kamu selama ini kemana? Ya saya bolos Saya bilang saya bolos Nah kan Mas Agus setiap mau masuk gerbang sekolah Setelah udah ketutup nih Terus bolos Bolosnya kemana? Bolosnya kemana coba? Nah itu yang bikin saya malu Saya bolos main playstation Bayar gitu Dan itu hampir saya lakukan tiap hari Jadi abis latihan Pamit berangkat sekolah Tapi saya belok Saya main playstation Dan saya gak inget berapa bulan Akhirnya Wali kelas saya nyariin Ditanya Kamu masih mau lanjut sekolah atau mau keluar? Kamu bulan depan udah eptanas Waktu itu tanggung Terus saya memutuskan Ya bu baik Saya milih melanjutkan sekolah Ya pilihan saya itu tepat Bener gitu Setelah saya masuk SMA Tahun 2001 Saya ikut mewakili Jawa Tengah Ikut POPNAS Jadi Pekan Olahraga Pelajar Nasional Saya langsung dapat medali emas Berarti itu pertama kalinya dapat medali emas? Untuk tingkat nasional? Iya Pertama kalinya Nah itu selama di klub Berapa lama itu? Di asrama? Kalau di asrama Di salah tiga kurang lebih tiga tahun Tiga tahun Cuma saya latihan kan dari 95 Berarti dengan usia latihan 6 tahun Itu saya baru bisa juara nasional pelajar Usia latihan 6 tahun Setelah juara nasional Pelajar nasional Saya diberikan kesempatan dari Kemenpora Untuk mewakili Indonesia Di kejuaraan namanya ASEAN School Jadi kejuaraan pelajar ASEAN Se-Asia Tenggara Saya mewakili Indonesia Masya Allah Waktu itu di Bangkok, Thailand Saya menyumbangkan dua medali emas Untuk Indonesia 2001 Berlanjut 2002 2003 Itu kelas 3 SMA Itu terakhir saya ikut ASEAN School Tuan rumah di Jakarta Saya menyumbangkan dua medali emas Plus pecah rekor ASEAN School Tapi Mas Agus Kan itu sebenarnya Kalau untuk kita lari Terus bertahun-tahun Kayaknya bosen pernah gak sih? Nah ini nih Jenuh gitu ya Jenuh latihan itu udah pasti ada Nah ini lanjutan cerita nih 2003 Udah kan Waktu itu masa junior saya udah habis Masuklah ke usia senior Ketika junior Juara Bahkan juaranya udah di Asia Tenggara Masuklah ke kelas senior Ketemu atlet-atlet senior Yang notabene prestasinya lebih tinggi Nah disitu saya bersaing kalah Bersaing kalah Akhirnya prestasi saya stuck Karena jenuh atau boring itu Stuck tuh Mas Agus ngelakuin apa tuh Kalau pas stuck gitu Sempat berhenti Berapa lama gitu Nah gitu Jadi prestasi kan stuck Otomatis Di platnas Kalau untuk prestasi yang tidak berkembang Dipulangkan dong Oh gitu Ya Akhirnya saya pulang Pulang ke Magelang Set Pulang ke Magelang Karena dari kecil saya itu kan Kerjaan saya kan lari 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 Saya pulang ke Magelang Saya punya uang Saya ngerasa Wah Ini kayaknya Masa kecil saya ini Banyak waktu terbuang Bisa dibilang masa kecil saya kurang bahagia Akhirnya saya beli motor Saya bikin geng motor Bikin geng motor Bikin geng motor Tapi geng motor yang positif ya Geng motor Kan gak semua negatif dong Jadi gini ceritanya Waktu tahun 2005 Di Magelang kan lagi musim motor Menjamur motor Akhirnya Akhirnya banyak geng motor Agak nakal bisa dibilang Agak nakal bisa dibilang Waktu itu anak-anak nakal Yang punya itu Cuman kita punya komitmen Walaupun kita Anak kurang-kurang apa ya Bisa dibilang berandalan Tapi kita harus bisa Membawa energi positif Buat lingkungan sekitar Benar 2005 ada gempa di Jogja Kita langsung bikin touring tuh Bakti sosial ke Jogja Seperti itu Sempet saya itu Touring pakai motor Terus bantu-bantu di Jogja Pernah Bagus ya kan Sampai kayak gitu Terus Apa namanya Mas Agus nih Berarti kira-kira Sudah ada berapa medali Yang pernah Mas Rai Kalau medali buat sekarang ya Total sih saya sudah Enam kali juara si game Jadi begini Enam kali medali mas Terus Empat kali medali perak Dan dua kali medali perunggu Itu total Jumlah medali Perolehan saya selama ini Dan ada Empat rekor nasional Oh gitu Tapi kalau dari Mas Agus sendiri Rekor waktu Yang tercepat Dari Mas Agusnya sendiri Berapa lama sih Di jarak berapa meter Oke Kita bicara dari Jarak yang paling pendek Di 3000 meter Catatan waktu saya Atau rekor nasional itu Ada di 8 menit 32 detik Kemudian naik Di nomor 5000 meter Catatan waktunya Atau rekor nasional saya Ada di 14 menit 4 detik Kemudian naik Ke kelas 10.000 meter Catatan waktunya adalah 29 menit 25 detik Dan yang terakhir Di half marathon itu Jarak 21 kilo Itu 1 jam 6 menit 17 detik 21 kilo 21 kilo 1 jam Half marathon 1 jam 6 menit 17 detik Cepet banget Kalau saya sambil pakai motor Mas Agus Mas Agus Sudah punya 3 anak Kok bisa masih konsisten Masih bugar Bisa mempertahankan Karirnya Di bidang olahraga Atletik Lari jarak jauh Itu gimana Jadi gini Pada dasarnya Atlet itu sama dengan Prajurit Tidak ada prajurit yang hebat Yang ada adalah prajurit yang Terlatih Begitu juga dengan atlet Tidak ada atlet yang hebat Yang ada adalah Atlet yang terlatih Saya konsisten Saya disiplin Disiplin latihan Saya bisa menjaga Sehingga prestasi saya Masih bisa bertahan Di usia saya yang udah Bisa dibilang lagi Udah gak muda lagi Prestasi saya Sorry Usia saya sekarang udah 37 Hampir 38 nanti di bulan Agustus Nah saya disiplin Di dalam latihan Nah latihan itu juga Meliputi Tidak hanya program latihan Kita latihan lari Itu enggak Tapi juga ada nutrisi Dan juga ada recovery Kok bisa jadi tentara itu Maksudnya Mas Agus ini Ada yang nawarin kah? Atau memang ada cita-cita Di situ sebelumnya? 2006 Saya latihan lari Masih di Kota Magelang nih Saya lari di lapangan Rindam 4 Magelang Nah saya jogging Ada bapak-bapak nih Di luar Di luar lapangan Ngeliatin saya lari Udah gitu saya dipanggil Dek, dek, dek Di stop gitu Wih ada apa pak? Saya bilang gitu Kamu atlet lari ya? Iya pak Oh pantesan Dari tadi saya liatin kamu kok Larinya kuat sekali Belang gitu Mau masuk tentara enggak? Dia nawarin gitu Saya bilang Enggak pak Loh kenapa kok gak mau? Umur saya udah lewat Loh umurnya berapa? Udah 22 pak Padahal untuk masuk Bintara pun Batasnya kan 22 gitu ya Akmil pun juga segitu kan Kalau gak salah Kecuali sepa PK kan gitu Nah terus bapak itu bilang Oh masih bisa Udah kamu daftar aja Belang gitu Enggak pak Umur saya udah gak cukup Bisa Belang gitu Loh bapak saya apa? Udah kamu daftar aja Belang Saya tono suratman Saya gak tau tono suratman itu Bahkan saya sipil Akhirnya saya pulang Saya ngobrol sama Ada senior-senior saya Yang ada mayor Udah jadi mayor Dan lain sebagainya Saya cerita Nah bapak itu kaget Loh kamu ketemu pak Tono suratman dimana? Di lapangan rindang 4 pak Tadi saya lagi jogging Bapak itu juga Pake baju olahraga Baju sipil gitu Kamu tau gak itu siapa? Gak tau pak Itu jenderal mintang 2 Wah yang bener pak Nah kebetulan bapak itu Waktu itu jabatannya adalah Aspam Kasat Akhirnya sama senior saya Dibantu dikomunikasikan Akhirnya saya dapat Surat rekomendasi Untuk bisa mendaftar Secaba umum Oke 2007 saya daftar 2007 Lolos Ya karena saya punya Nilai plus Sebagai seorang atlet Saya dapat Bantuan dari Pak Tonosuratman Akhirnya saya pendidikan Keluar 2008 Saya bintara PK 2008 PK 15 PK 15 Saya masuk Pendidikan Masuk militer Nah disitu Saya dapat doktrin-doktrin TNI Untuk berbela negara gitu kan Nah akhirnya saya sadar Bahwasannya saya punya bakat Saya punya profesi Untuk bisa ikut berbela Berbela negara Apa ya Cinta tanah air lah Seperti itu Karena sekarang kan ya Perang kan gak ada Kondisi kita Negara damai dan sebagainya Salah satunya kita bisa Ikut bela negara Melalui bidang olahraga Akhirnya setelah Sersan 2 Saya mulai berlatih nih Sebelumnya saya Di senior ini kan Stuck nih prestasi saya Saya berlatih Satu tahun Saya ikut ke jurnas Juara 1 Dengan prestasi yang Catatan waktu yang cukup bagus Akhirnya saya masuk Team Seagame nih 2009 Saya dipanggil Untuk masuk Team Seagame Team Seagame mewakili Indonesia Di ajang Seagame Asia Tenggara kan Tanpa diduga Tanpa di ini Karena memang saya tidak Diprediksi medali Saya dapat medali emas disitu Di Seagame Laos tahun 2009 2009 Pertama kali saya juara Saya naik ke atas podium Bendera merah putih berkibar Di tiang paling tinggi Saya hormat Saya tidak terasa Saya nangis Insya Allah Karena bangga ya Terharu Saya tidak nyangka Kok saya bisa sampai Sampai di titik ini Seperti itu Akhirnya Saya pulang Saya menghadap Pak Tonus Ratman Kebetulan beliau sudah pensiun Dan Kebetulan sekali Beliau menjadi ketua KONI Pusat Waktu saat itu Saya menghadap Bapak izin Bapak masih ingat dengan saya Enggak Saya yang Ketemu dengan Bapak Di Magelang Waktu itu Bapak tawari masuk tentara Saya sudah Sudah jadi tentara Saya sudah Jadi sirsan dua Saya juga atlet pak Saya menyembahkan Medali emas Bapak itu terharu Saya dipeluk Terima kasih Menorehkan prestasi Dari baik Dalam negara ini Sampai ke Kancah Internasional kan Sampai ke Kamboja Tadi itu semuanya lagi Ya Udah ke Vietnam Singapura Malaysia dan lain sebagainya Ya keluarga Alhamdulillah Selama ini support banget Dari mulai saya Menekuni bidang lari Dari pelajar Saya masuk TNI pun Mereka support Akhirnya saya bisa Go internasional Masuk senior Dan sampai sekarang Alhamdulillah keluarga saya support Oke Mas Agus Mungkin bisa Kasih Motivasi nih Motivasi Untuk anak-anak muda Indonesia Ya utamanya Gimana bisa Untuk meraih cita-citanya Dengan yakin Percaya diri Sampai bisa Berprestasi Seperti Mas Agus Ya Jadi begini Menurut saya Kita sebagai manusia itu Dilahirkan Dengan Bakat Di bidangnya masing-masing Bakat Ataupun juga Talenta Selagi Talenta itu adalah Kegiatan yang positif Kegiatan yang positif Asahlah terus Oke Percayalah suatu saat Talenta atau bakatmu itu Akan bermanfaat Minimal buat diri sendiri Orang Orang tua Lingkungan sekitar Bahkan tidak menutup Kemungkinan Bakat kamu itu Akan Bermanfaat Untuk bangsa dan negara Oke Makasih banyak Banget ya Mas Agus ya Atas Ceritanya hari ini Sudah berbagi pengalaman Di podcast kami Dan Tentunya Cerita perjalanan Mas Agus Membuat saya Mengambil satu Pelajaran juga sih Kan tadi Sempat cerita Meniti karir Stuck Mulai lagi Stuck Sampai Sekarang Berada di titik ini Terus saya jadi Ambil satu Pelajaran Saya pernah Lihat orang bercerita Tapi Mohon maaf Saya gak tau kan Siapa namanya Pokoknya Kalau kita lihat Suatu pintu yang tertutup Pasti akan ada Jendela lain yang terbuka Dan kita jangan fokus Sama pintu yang tertutup itu Justru kita harus melihat Ke arah luar jendela Betul Karena disitulah kita Harusnya melihat banyak peluang Selain Yang kita tuju Betul Mas Agus Benar gak? Betul banget Oke makasih banyak ya Mas Agus Untuk waktunya hari ini Sama-sama Oke sahabat Kartika Podcast Terima kasih yang sudah nonton Sampai habis Dan jangan lupa Terus pantau Kartika Podcast Karena TNI Angkatan Darat Selalu di hati rakyat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.